Intro Bakal calon ketua rapi wilayah Kabupaten Kampar Periode 2020-2024 Yang pertama dari distrik Kampar yang sudah siap Kampar, ya dari distrik Kampar silahkan Untuk membacakan resume hasil musawarah distrik Baik terima kasih Kami dari distrik Kampar sudah bermusawarah Dengan teman-teman yang ada di sini Kami mencalonkan Julien Julu 04 Berapu Alfa-Alfa Baik terima kasih Baik terima kasih Distrik Kampar Selanjutnya distrik Kampar Yang sudah selesai silahkan Ya terima kasih Atas kesempatannya Kami dari distrik Tapung Mengutus Bapak Haji Safrizal MSI Dengan nomor konsen Julien Julu 04 Berapu Alfa-Alfa Terima kasih Baik terima kasih Dari distrik Tapung Selanjutnya kami panggil Distrik Siya Ulu Silahkan juru bicaranya Kami dari distrik Kecamatan Siya Ulu Dan distrik Sungai Pagar Insya Allah Memilih dan mendukung Dapat Kota Rangu Safrizal Julien Julu 04 Berapu Alfa-Alfa DOD 2020-2024 Terima kasih Yang distrik terakhir Dari distrik Bang Kinang Silahkan Bang Kinang Kosong Tak ada ya Bang Kinang tidak ada Baik Mari kita verifikasi dulu Dari 4 distrik Mengusung Julien Julu 04 Berapu Alfa-Alfa Untuk sebagai bakal calon Ketua Rapi Kapar Periode 2020-2024 Kami minta verifikasi KTA Saudara Julien Julu 04 Berapu Alfa-Alfa Dapatkan menunjuk KTA Ya kita cek Validitasnya Valid atau tidak Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Rapi wilayah Kabupaten Kampar dan ketua wilayah pertama. Ya aplos untuk Pak Prabowo Alpa-Alpa. Terima kasih atas pengusungan dari 4 distrik, yang seharusnya 5 distrik. Dan kita sudah verifikasi sehingga lolos verifikasi dan langsung sesuai dengan anggaran rumah tangga organisasi rapi, apabila terdapat pencalonan yang lulus sesuai persaratan umum maupun persaratan khusus, muncul satu kandidat, maka otomatis yang bersangkutan menjadi ketua rapi wilayah Kabupaten Kampar. Secara aklamasi. Ketua rapi terpilih membentuk formatur untuk menyusun ke pengurusan rapi periode 2020-2024. Sebelum itu kita minta pandangan umum tentang rapi Kabupaten Kampar ke depan. Kepada Saudara Juliet Zulu 04 Berapo Alpa-Alpa, waktu tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua rapi daerah BUM AKR beserta 10 jadwal pengurus yang hadir. Dan kemudian yang saya banggakan pengurus rapi wilayah yang sudah didimisionir. Kemudian sahabat-sahabat dari lokal yang tadi telah mencalonkan saya. Dan tersebut mewah kepada abang kami Jasril. Yang dulu dikenal dengan Juliet Zulu 04 Bravo India November Beat. Sekarang sudah hijrah ke Abi. Abi itu ke kota gitu. Saya sengaja tadi saya memang undang beliau untuk hadir ke sini. Sebagai penginjau kita mau bernostalgia. Terima kasih telah berikan amanah kepada saya. Sebenarnya saya ingin yang lain saja yang menjadi ketua rapi kampar ini. Tapi tidak tahu saya bagaimana ketika kalau rapi lokal ini minta saya untuk calon. Tak ada kuasa saya untuk menolak. Kenapa demikian saya ingin bernostalgia sebentar sedikit. Bahwa dahulu di tahun 2005 ya Pak Rn. 2005 ketika hanya sekitian orang. Di sini antara lain yang ada itu saya, Pak Bin, Pak Power. Siapa lagi? Ada Pak BOO. Dan sudah ada juga yang tinggal. Kepada yang tinggal Pak Dino. BDA. Kepada yang telah mendahui kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang layak. Isya Allah SWT. Amin. Perjuangan mereka terhadap rapi. Dulu adalah sesuatu sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Nah saya teringat juga dulu di sini. Di Isyaulu. Bukan di SMA ini. Awalnya juga di sekolah. Cuma beda terpat. Ini di SMA. Kalau sana di Pandau. MDA apa? SD. SD. Ruang kelas itu kita pakai. Dan waktu itu Bapak-Bapak sekalian. Rapi ini tidak hanya banyak orang. Hanya segitir orang. Tidak cukup untuk kita bentuk. Tidak cukup. Karena kalau setnya 10-28 nya banyak yang tidak ada. Main radio banyak. Tapi tidak punya 10-28. Akhirnya kita persiapkan bagaimana punya 10-28. Ketika sudah memiliki syarat. Untuk susunan pengurusnya baru kita bentuk. Dan itu cukup memakan waktu yang lama. Nah. Saya teringat itu. Maka saya tak kuasa. Tak kuasa saya ketika memang. Tapi jangan buat saya seumur hidup. Karena ini. Oke lah. Karena tugas saya tidak begitu banyak lagi. Saya siap menerima amalan ini. Tapi jangan mengharap. Jangan mengharap kita akan mengembalikan kejayaan rapi masa lalu. Artinya kalau masa lalu. Rapi. Waktu itu saya anggota DPR. Dan jadi ketua DPR. Rapi itu dulu tiap tahun dapat dana dari APBD. Rapi itu dulu. Pernah membuat. Seluruh pejabat di Kota Kampang itu punya kosen. Punya 10-28. Dan semua mobil-mobil di situ. Ada radio. Masukkan APBD. Belum. Sekarang ini saya tidak lagi anggota DPR. Jadi tidak mungkin. Tapi bukan tertutup kemungkinan. Bisa saja gitu. Bisa saja itu. Tapi tidak seperti dahulu. Nah. Saudara-saudara sekalian. Yang inilah yang tidak bisa saya lupakan. Dan yang paling tidak bisa saya lupakan adalah. Rapi ini punya catatan sejarah dalam hidup saya. Bahwa Rapi pernah berjuang untuk mengantarkan saya ke DPR. Itu tidak bisa saya lupakan. Dua priode saya dari siap dulu ini. Rapi. Yang membuat sejarah itu. Kalau Rapi tanpa dibayar. Kompensasinya apa? Ya kita hidup ke Rapi bersama-sama. Nah sekarang. Ketika saya tidak lagi menjawabkan. Masih ada juga. Distrik-distrik ini mencalonkan saya. Apakah saya harus abaikan itu? Kan tidak mungkin. Maka oleh kena itu. Polanya saja yang mungkin kita ubah. Kita bangun kembali Rapi ini. Bersama-sama. Insya Allah. Saya akan meluangkan waktu. Karena memang. Kalau kita sudah hidup Mars Rapi tadi ya. Kita mengacu itu. Bahwa kita harus menyiapkan jiwa raga kita. Untuk membangun daerah ini. Melalui Rapi. Saya lupa minta uang sama Rapi. Padahal kalau saya minta uang. Kalau misalnya. 500. Dia kasih satu-satu juta itu. Kan gak selusinya ketua. Ya itu. Tapi diambil alih itu selusinya. Tanggulangi. Nanti kita serahkan. Kalau kita dilantik. Dan direselikan di. Labersa. Dan insya Allah itu. Kalau itu saya kira gak payah itu. Di sana aja nanti. Setelah pelantikan itu. Kita bahas tentang program-program kita kedepan. Program-program kedepan itu. Apa-apa yang harus kita lakukan. Tapi yang penting. Kita harus semangat. Kita semua harus semangat. Kita harus konsisten dengan aturan-aturan Rapi itu. Yang belum begitu memahami. Kita belajar lagi gitu. Sama dengan saya. Saya juga. Tenkode itu udah banyak lupa. Jadi tenkode pun. Kadang-kadang saya baca-baca juga. Jadi saya memang. Berapa tahun ini. Tidak aktif. Di radio. Hanya saja. Call sensornya gak pernah mati pak. Tapi saya itu. BAA itu. Ada terus. Beda dengan Pak Bin. Pak Bin itu. Diabaikannya. Sehingga apa? Sehingga dia gak bisa lagi. Aspire. Pak Bin itu. Aspire. Akhirnya apa? Lari ke Abi. Padahal. Pak Haya cari bin itu pak. PWR aja. Susah dia cari itu. Dia harus kesana kemari. Melobi-lobi orang yang punya PWR. Perlupa ya ruangnya. Kesana Pak PWR. Bin. Saya kesal juga. Tadi. Ketika. Pak Ketua. Dengok kan. Pak Jazre udah berubah. Kosennya. Abi. Wah. Kok bisa Abi. Abi. Kan. Ruki. Kalau gak tadi. Beliau kita tunjuk jadi ketuanya. Padahal. Pak. Ini pendiri. Salah seorang pendiri rapi. Yang. Pak Ketua. Wajar dikasih penghargaan ini. Penghargaan. Tokoh pendiri. Pelopor. Pelopor. Jadi. Sekali lagi. Terima kasih kepada saudara. Dari seluruh distrik. Dan saya tadi tidak menduga. Kalau. Semuanya. Akan. Mendukung. Tadi. Ketika Pak Jazre tanya sama saya. Beliau mau cari siapa. Kita calonkan. Tadi. Saya bilang. Saya gak tahu. Saya serahkan aja sama orang-orang ini. Siapa. Gak tahu. Dia. Kalau. Ternyata distrik. Mencalonkan saya. Saya tanya. Saya ke PC. Gimana bang. Tolak. Jangan. Kalau tadi. Dia bilang. Tolak. 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 Kacau. Tukang. Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sekali lagi. Eh. Mohon saya didukung. Artinya. Insya Allah. Saya tidak akan otoriter. Dalam ini. Eh. Saya tetap akan. Menampung seluruh. Seluruh. Aspirasi. Baik. Ataupun buruk. Artinya. Yang buruk pun. Bapak-bapak saya tampung. Dan jangan. Takut. Untuk menyampaikan kepada saya. Karena 15 tahun. Kerja saya itu. Menampung. Seluruh penyakit-penyakit. Dari masyarakat. Aspirasi. Yang baik. Ataupun buruk. Artikulasi. Kepentingan itu. 15 tahun. Saya lakoni. Terakhir. Saya menjabat. Sebagai ketua DPR. Kampar ini. Itu. Yang paling parah lagi. Orang demo. Yang saya terima. Jadi. Kalau. Soal. Aspirasi. Saya tidak. Tapi. Jangan berharap. Kalau saya ditekan. Kemudian. Kita realisasikan. Tuntutan itu. Bisa jadi aspirasi. Aspirasi. Yang disampaikan. Belum tentu. Bisa terima. Masalahnya. Kalau memang. Ini patut kita selesaikan. Kita selesaikan. Tapi yang jelas. Saya kira. Nanti. Distrik-distrik ini. Harus. Dilegalkan. Neg Funktional. Silahkan. Tibang Clan. Tidak. Maksud. An elf. Riotsit. Instrik-istrik tadi. Terima kasih. Terima kasih. negara-negara rumah tangga yang ada dan kemudian lokal-lokal ini harus memanfaatkan frekuensi-frekuensi kita punya lokal-lokal kita alokasikan dialokasikan oleh daerah frekuensi tapi tidak kita tunggu kosong aja nah besok nih kedepan soal frekuensi ini harus kita jaga di lokal-lokal masing-masing di distrik masing-masing kemudian dan frekuensi untuk wilayah ya kita mampakkan secara bersama-sama yang penting Bagaimana rapi ini tetap hidup artinya begini kalau seandainya frekuensi itu tidak kita aktifkan akhirnya kita memang enggak pakai itu kita dibina pakai handphone dahulu bapak-bapak sekalian pada masa saya rapat-rapi itu di udara kita lihat-lihat betul di udara kita rapat jarang kita yang bertemu seperti ini kita umumkan misalnya sehari sebelum itu seluruh anggota yang pakai frekuensi blablabla untuk tidak menggunakan frekuensi dari jam sekian sampai jam sekian kata power karena jam itu adalah jam pengurus wilayah melakukan rapat dari sekarang dari dari itu udah dulu kita lakukan sebelum ada ini kita sudah lakukan itu maka dari kita sampai jam 1 malam kadang-kadang dulu ada memang sekretariat kita nih apanya bos sekretariatnya ada kedai dulu Kedai rapi Kedai kopi rapi dulu kalau mau rapi ini ngikutin kata saya saya minta dulu kena anggaran banyak saya mau beli rumah untuk rapi tapi banyak ditolak oleh orang-orang ini kalau seandainya dulu kita beli rumah aja ya tapi mana tahu besok dengan kembalinya Pak Bin koperasinya hidup bisa beli rumah kita saya kira itu demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak ketua terpilih rapi 0402 Kabupaten Kampar periode 2020-2024 atas pandangan umum terhadap rapi Kampar kedepan mudah-mudahan dan insya Allah mari kita selaku anggota rapi mendukung rancangan beliau kedepannya agar kita paling tidak dapat eksis kembali di pemerintahan Kabupaten Kampar dan di pada umumnya amin amin ya rabbal alamin baik berikutnya kita masuki tahap yang ketiga ketua rapi terpilih membentuk formatur untuk menyusun ke pengurusannya untuk menyingkat waktu kita minta perwakilan per distrik apakah satu orang atau dua orang berkumpul susun kelengkapannya kelengkapan ke pengurusan setelah tersusun serahkan sama kami dan kami ada pengukuhan oleh ketua rapi daerah nah mudah-mudahan setelah dikukuhkan nanti ketua rapi daerah ya silahkan masing-masing distrik berarti ada empat distrik yang hadir distrik Kampar, distrik Kapung, distrik Siaulu, distrik Sungai Pagar silahkan kalau memang Bang Kinang ada yang mewakili lima distrik bersama ketua terpilih dan demisioner perwakilan demisioner juga pengurus daerah unsur pengurus daerah mungkin hanya memantau satu orang untuk menyusun kelengkapan ke pengurusan rapi keempat ya silahkan mungkin dapat mengambil tempat di belakang sekali di dekat Pak Dadang, Pak Mun dan kita beri waktu 10 menit dari sekarang pas pukul 14.30 kami menerima laporan formatur susunan struktur ke pengurusan rapi Kampar 2020-2024 sementara paripurna tiga kami skor terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih